Intro Salah satu rasio keuangan yang perlu kita ketahui dalam mempelajari cara analisis fundamental saham adalah PBV yang merupakan singkatan dari Price to Book Value PBV ini merupakan salah satu indikator analisis fundamental saham yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pasar mengapresiasi nilai suatu perusahaan dengan harga tertentu Nah, biasanya PBV ini akan ditampilkan dalam bentuk perkalian Sebagai contoh, jika kita temukan PBV M10A gitu ya misalnya sebesar 1,5 pada bulan Februari 2022 Lalu pada bulan Juni 2022 itu ternyata M10A ini telah memiliki PBV sebesar 2 kali lipat Dengan demikian, itu berarti M10A telah mengalami peningkatan harga sebesar 0,5 kali dari bulan Februari ke bulan Juni di tahun yang sama Secara garis besar, PBV itu penjelasannya seperti itu Lalu bagaimana kita bisa menyeleksi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain menggunakan PBV ini Maka caranya adalah rekan-rekan lihat dulu satu sektor Misalkan ya, di sektor tambang katakanlah seperti itu Kita lihat, di sektor tambang ada saham apa aja Nah, kita ambil misal di sektor tambang itu ada saham ADRO, ITMK, dan PTBA ya Kita kemudian lihat nih, tiga saham ini Itu PBV-nya berapa ITMK berapa, PTBA berapa, ADRO berapa, seperti itu Lalu kemudian dari situ, ambil angka PBV yang lebih rendah Angka PBV yang lebih rendah berarti lebih baik Saya rasa cukup sekian ya, semoga yang sedikit ini berguna Silahkan cek playlist di channel ini untuk ilmu-ilmu atau materi-materi yang lainnya Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Terima kasih telah menonton!